Bumdes kami bernama Bumdesa Mitra Usaha, Desa Jangkang 1, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Bumdes kami ini kantor Bumdesnya ini, kalau dibilang kantor juga mungkin megat, ini sebenarnya tempat pribadi yang disewa atau dipinjamkan untuk kegiatan administrasi kami atau pelayan kami yang ada di resa. Jadi, kami terletak di Kabupaten Kuburaya, yang kurang lebih dari Kabupaten Kota itu berjarak 50 km, dengan jarak tempuh itu kurang lebih 3 jam. Dengan akses jalan, itu yang mungkin kawan-kawan kemarin dari Universitas Padadaran sampai ke jangkang 1, seperti apa perjuangannya juga tahu. Jadi, kalau akses ke desa itu kalau 3 jam itu lumayan jauh. Apalagi dengan kondisi jalan yang mungkin sekarang sudah agak baik, kalau dulu itu semuanya tanah, Ibu. Semuanya tanah, Bapak-Ibu. Jadi, kalau untuk menuju ke desa, ke desa kami, itu kalau dulu menggunakan transportasi air. Jadi, tidak bisa diakses dengan darat. Jadi, karena kondisi kami ini boleh dikatakan pulau, pulau dikelilingi oleh sungai Kapuas. Jadi, kalau akses dari Kabupaten Kota ke desa itu lumayan jauh. Sebenarnya, kalau akses jalannya bagus itu tidak terlalu jauh. Tapi, karena akses jalannya itu yang sangat kurang lama sekali itu dengan jarak kurang lebih 50 km. Dan juga, sinyal internet ini, Ibu, juga kami minim sekali. Alhamdulillah, dengan adanya tower masuk, ini kurang lebih baru 2 tahun ini. Ini sudah ada sinyal internet, Ibu. Jadi, Alhamdulillah, dengan akses jalan yang kurang baik, jarak tempuh dari desa, dari kota ke desanya itu kurang lebih 50, dengan jarak tempuh di 3 jam, dengan sinyal internet yang masih minim, serta dengan kondisi-kondisi akses kami yang sangat terbatas. Baik, dan juga dengan BUMDES kami ini berdiri pada tahun 2017. 2017 April, tanggal 25, ini kurang lebih sudah 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun berdiri, kami juga pada awalnya masih sangat bingung. Apa sih BUMDES ini yang sebenarnya bukan barang baru, tapi di desa atau di daerah kami sebenarnya itu baru. Apalagi dengan sumber daya kami yang sangat minim. Kami hanya kawan-kawan, peserta, anggota pengurus BUMDES ini sangat mengakui dari sumber daya kami yang sangat minim. Rata-rata pengurus kami itu lulusannya S3 semua, Bu. SD, SMP, sampai SMA saja. Jadi, S3 kan, gitu. Jadi, sumber daya kami yang sangat minim, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk mau berbuat, dan juga semangat untuk bagaimana caranya mengembangkan BUMDES. Dan juga, kami BUMDES Mitra Usaha, ada unit-unit usahanya, yaitu unit usaha produksi, diantaranya pengembukan sapi dan juga produksi kotoran hewan dijadikan pupuk bukasi ini, Bu. Untuk turunan dari pengembukan sapi ke bukasinya ini. Jadi, secara otomatis karena sapi ini meluatkan kotoran, jadi, pengolahannya ada produksi seperti pengembukan sapi, ada pupuk bukasi ini dari segi unit-unit usaha kami. Jadi, untuk selanjutnya, unit usaha perdagangan yang selama ini kami lakukan, karena di desa kami itu 90 persen, mayoritas penduduknya itu adalah petani. dan hampir 85 persen, semua rata-rata, maaf, ini etnisnya Jawa, gitu kan. Jadi, rata-rata petani, ini di unit usaha perdagangan itu, kita bekerjasama dengan para kelopok petani. BUMDES ini memfasilitasi para petani untuk penembusan pupuk Ponska yang bersubsidi dan juga kemasan produk-produk UMTA. Jadi, itu unit-unit usaha yang ada di BUMDES kami. Ada tiga unit usaha, produksi perdagangan dan juga layanan jasa. Ini salah satu bentuk unit usaha yang ada di BUMDES kami. dan juga ini ada unit usaha jasa. Ada unit usaha jasa, yaitu KPUB seperti BRD Link, yang menjadi kegiatan kami sehari-hari yaitu di unit usaha jasa, berupa layanan BRD Link yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat dengan hadirnya peluang. Mungkin sudah dua tahun ini berdiri dengan timbulnya tower yang ada, internet yang ada. Jadi, kita berinisiatif untuk membuka layanan jasa BRD Link untuk pembayaran listrik, untuk tarik tunai, transfer, dan sebagainya. Baik, untuk selanjutnya, ini peningkatan kemampuan kami. Kami juga selama ini didampingi selain dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kumpul Raya. Kami juga bekerjasama dengan NGO untuk pengembangan atau peningkatan kemampuan untuk pengajaran BIMBES yang ada, yaitu LSM atau NGO YSDK, Yayasan Suadaya Dian Katri Setiwa yang ada di Kabupaten Pontianak yang sudah tiga tahun ini bekerjasama dengan kami sebagai pendampingan kami dalam bidang kapasitas kemampuan para pengelola, baik secara organisasi, usaha, dan juga kegiatan-kegiatan lain-lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!